handphone X-Inter bisa dipikir-pikir kembali ya karena memang kendalanya kalau kita membeli X-Inter itu ya seperti ini sih keluhannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan kembali mereview untuk iPhone yang saya beli di Renan Store X-Inter pada bulan September 2023 dan sekarang tepat pemakaian 6 bulan dan ini iPhone 12 Pro ya jadi buat teman-teman yang mengikuti video ini yang belum menyimak dua video sebelumnya yaitu saat pertama kali kita membeli dan penggunaan 3 bulan bisa disimak terlebih dahulu ya di linknya ada di deskripsi nanti saya akan cantumkan jadi simak aja dulu seperti apa keluhannya jadi biar menonton videonya ini nyambung ya keluhan dari awal pertama sampai ke 6 bulan pemakaian ini oke kita langsung aja ya apa aja sih keluhannya selama 6 bulan pemakaian dan apakah ada kendala lain dan apakah signalnya masih tertangkap ataupun masih bisa menggunakan signal sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya jika saya ini menggunakan wifi jadi otomatis saya tidak menggunakan sim card di iPhone ini jadi yang menggunakan sim card itu handphone saya yang satunya kita buka aja langsung ya kita review dari hardcasenya dulu ini masih mulus ya masih mulus karena emang saya juga beli masih mulus ya sekitar 90% lah tingkat kemulusannya ya jadi masih mulus ya ini warna apa ya lupa ini dan ini masih ada label Renan Store nya ya ada belum pernah dibuka Oh ya buat teman-teman yang mungkin pengguna iPhone jika pengen punya softcase seperti saya ini ini bagus banget awet saya dari pertama kali beli udah pakai ini ini harganya murah banget 10ribuan itu tebel ini tuh meng-cover iPhone kita jika pengen samaan softcase nya linknya saya taruh di description box juga ya barangkali butuh bisa check out aja oke disini kita sudah memiliki sim card dan alatnya untuk memasukkan sim card nya dan untuk info aja ini bener-bener up to date tanggal 20 Maret ya jam 11 kurang oke cek dulu disini nggak ada ya jika keluar disini nih untuk baterai disini setelah ini habis saya charge ya jadi ada 93% oke kita langsung aja ya buka apakah masih kedetek atau tidak mari kita coba oh ya buat teman-teman yang mungkin pengen kalau kalian membeli handphone x-inter bisa dipikir-pikir kembali ya karena memang kendalanya kalau kita membeli x-inter itu ya seperti ini sih keluhannya ya oke sudah masuk cek masih ya masih terbaca ya masih terbaca mari kita buka masih terbaca oke disini terlihat ya 4G oke masih terbaca berarti 6 bulan pemakaian ini masih oke ya teman-teman ya karena belum ada kendala sama sekali pembelian dari x-inter ini 12 Pro dari Renan Store jadi buat teman-teman yang masih penasaran ini masih bagus masih bisa dipakai maksudnya dengan menggunakan sim card karena saya selama pembelian itu nggak menggunakan sim card tapi ini masih bagus dan handphonenya masih oke banget tapi sekali lagi buat teman-teman yang sedang mencari review penggunaan handphone iphone x-inter itu bagaimana ya kendalanya apa aja sebetulnya kembali lagi ke kebutuhan ya jadi bisa disesuaikan juga dengan budget tapi memang saran saya jika memiliki budget lebih mending beli di iBook aja tapi kalau penasaran pengen beli x-inter juga mah nggak ya silahkan saya tidak melarang ini hanya sebagai review saya pengguna iphone x-inter aja sih dan agar tahu apa sih permasalahan yang terdapat pada handphone ini teman-teman bisa simak video sebelumnya aja deh ya saya sudah ceritakan sudah bahas dan sekarang masih tetap seperti itu belum ada perubahan untuk dari segi kamera depan ya mungkin pada awal pembelian jika saya langsung komplain bisa langsung diatasi ya atau tuker unit cuma karena emang nggak ada waktu kita hanya mau pindahan lokasi tempat tinggal kita jadi ya sudah lah kita terima saja dan nggak ada masalah sama sekali dengan kamera bagian belakangnya sih hanya kamera bagian depan aja dan kita cek ya untuk tingkat kesehatan baterai nih selama 6 bulan penggunaan apakah ada masalah ataupun menurun presentasinya kita cek langsung ini up to date ya oke kesehatan oke disini kesehatan baterainya 85% dari awal pembelian itu 86% teman-teman saya membeli iphone X inter ini jadi sudah menurun 1% ya ini menurunnya entah karena penggunaan saya ataupun cara charge handphonenya saya yang salah entah ya jadi memang menurun 1% karena memang disini juga udah penuh sih untuk memorinya karena saya memang digunakan untuk membuat konten-konten aja sih lebihnya ya untuk sosial media tipis-tipis seperti whatsapp dan instagram oke jadi seperti itu aja sih review dari saya penggunaan iphone pembelian iphone X inter 12 pro di renan store ataupun di store-store lainnya yang X inter ya teman-teman bisa pikirkan ulang jika punya budget lebih mending ke ibok aja sih karena permasalahannya membeli iphone X inter itu ya masih dalam kendala emailnya sih kedepannya tuh akan rumit binrujit ya teman-teman jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya sempat terus channel Omri Kiri yang subscribe like, komen, dan share tunggu lagi sharing-sharing saya yang lainnya karena channel ini random ya untuk sharing apa aja follow juga instagram saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh